Oke apabila sudah terdownload Kita buka aplikasinya Yaitu IG Assistant Nah disini Saya sudah login ya Kalau teman-teman belum login Jadi yang pertama ketika kita masuk Itu biasanya kita masukkan Gmail Gmail kita Gmail kita yang terkait dengan Instagram Kemudian kita masukkan password Satu Gmail saja ya Satu akun Gmail yang disitu Akun Gmailnya itu sebagai Pokok Jadi untuk pertama kali login harus pakai Gmail yang ada Instagramnya Yang mau dipakai dengan tools ini Nah gunanya apa Karena nanti dengan tools ini Dengan email Anda itu Saya membukakan lisensi untuk aplikasi yang ada di HP Anda Jadi pastikan Akun yang dimasukkan pertama kali itu Akun yang terkait dengan Gmail Dan yang dimasukkan Gmailnya dengan password Instagramnya Oke kemudian Setelah kita masuk Kita akan dibawa ke halaman seperti ini Nah setelah login pertama itu Kita belum bisa memakai aplikasi ini Anda harus memilih menu yang ada di pojok kanan atas ini Di pojok ada menu Akun ya Kita tambahkan Nah disini Saya sudah login Nanti teman-teman dapat menu dari Apa Teman-teman dapat user sama password dari saya Tinggal nanti teman-teman Login disini Oke Berarti loginnya dua kali Yang pertama itu Akun Gmail yang tentang Instagram Anda Yang kedua Login lisensi dari saya Oke Disini Teman-teman bisa menambahkan beberapa Beberapa akun Kalau yang beli paket Tiga akun atau lima akun bisa menambahkan Disini Sebelah kiri atas itu Ada Gambar Tanda panah perlawanan Kita klik Nah disini kita bisa menambahkan Akun-akun kita disini Add profile Nah disini kita Untuk menambahkan username sama password Nah tinggal ditambahkan Kalau sudah Mau ganti akun Tinggal Pencet tombol close Yang ada di kanan ini Yang mau dikeluarkan yang mana Pastikan Tiap Akun itu Tiap apa namanya Tiap aplikasi itu maksimal lima ya Kalau nanti Anda order Lebih dari lima lisensi Nanti akan dapat dua aplikasi Gitu ya Kemudian kita masuk ke tahap setting Nah Kita masuk ke tahap setting Disini Settingnya gini Teman-teman Tentukan dulu Targeting Nah disini ada fitur Auto like Auto follow Auto like timeline Auto unfollow Auto comment Ya ada fitur-fitur ini ya Kita tentukan targeting Yang mau di like Jadi kita bisa Nge-like Akun Eh bukan akun Yang pertama auto like ini Kita bisa Men-like Postingan yang ada di Hashtag orang Nah kita setting dulu Kita pencet tombol Gerigi Pada pocok kanan atas ini Kita pencet Nah Kemudian Kita tambahkan Hashtag mana yang akan kita Like postingannya Postingannya Kita targetingnya Salah satunya disini Harapannya ketika Kita menyukai Atau Men-like Postingan Seseorang Kita akan mendapatkan Suatu Timbal balik Yaitu follow Kita tidak melakukan follow Hanya melike Tapi harapannya bisa Menambah follow Gitu Menambah follow ke kita Nah Caranya Kita pencet tombol Add Tambahkan ini Kita add Kemudian Kita Tulis Misal Akun saya tentang Solawatuna kan Nah Saya tulis disini Misalkan Azmi Eskandar Azmi aja Kemudian saya cari Hashtag yang berhubungan Dengan Azmi Nah disini ada Berapa pilihan Tinggal pilih salah satu Atau tiga Atau empat Bisa Tambahkan Nah Lalu simpan Otomatis Akan nambah Nah setelah ini Ini sudah nambah Kalau mau nambah lagi Tinggal tambahkan Kalau mau menghapus Bisa pencet tombol X Atau clear Nah setelah itu Auto turn off nya dimatikan ya Seperti biasa Auto turn off dimatikan Agar Tidak ada Aktivitas yang Apa ya Aktivitas yang mengganggu Ketika kita Melakukan Otomatisasi Dengan aplikasi ini Gitu Kalau sudah Kembali Nah kita Turn on Nah Lihat statusnya Like nya aktif Nah ketika kita Pengen mematikan Kita turn off Nah matikan Jadi seperti ini Oke selanjutnya Kita bicara fitur Auto follow Nah auto follow Hampir sama dengan Auto lag Kalau Kalau auto lag tadi Kita lebih ke Targeting hashtag ya Kalau Ini ke Akun nya Auto follow Kita targeting nya Ke akun nya Kita pencet Tombol gerigi Gerigi yang ada Di atas ini Searah dengan Auto follow nya Lalu disini Kita tambahkan Hashtag Nah Tambahkan hashtag Kita klik Nah Kita add Tambahkan dengan Pencet add Lalu kita Pilih Misal kita Pengen Habib Syah Atau mungkin Habib Lutfi Habib Lutfi Misal kita Pengen Menargetkan Followers Yang orang-orang Yang mengikuti Akun instagram nya Habib Lutfi Kita klik Akun Habib Lutfi Nah disini Lutfi memiliki Followers yang Sangat banyak Sekali Nah Kita bisa Memilih Yang mau Kita follow Itu Following nya Atau followers nya Nah Karena Following nya 0 Kita akan Menargetkan Followers Dari Habib Lutfi Nah kita Pencet tombol Be followers Kita pencet Kemudian kita Oke Nah ini akan Ditambahkan Lalu simpan Save Disini sudah Ditambahkan Sebelah kanan Nah Lalu Setting nya Nggak usah Diganti Yang penting Auto turn off nya Dimatikan Oke Kalau sudah Kalau sudah Kita Kita kembali Lalu kita aktifkan Nah Oh iya ya Saya lupa Jadi ini Ketika auto Unfollow jalan Auto Follow nya Jangan dijalankan Begitu pula sebaliknya Ketika auto Follow jalan Auto Unfollow nya Jangan dijalankan Gitu ya Selanjutnya Auto lag Timeline Nah Disini kita akan Menyukai Postingan Postingan Yang lewat Di branda kita Lewat Di timeline kita Caranya Seperti tadi Kita targeting dulu Disini Targeting nya Setiap yang lewat Pokoknya Setiap yang lewat Itu akan kita Lakukan like Dan disini ada Tambahan fitur Yaitu Fitur Auto Comment Jadi Selain Melike Kita bisa juga Mengomentari Mengomentari Status yang ada Di timeline kita Nah Disini kita tinggal Add Nah Disini tambahkan 20 kata 20 kalimat Komentar Misal Apa kabar Ini satu Salam sukses Lalu Tinggal ditambahkan Saja Jadi Tambahkan Sebanyak 20 Kalimat 20 Ya Kalimat ya Tambahkan 20 kalimat Komentar Bebas Yang penting Tidak Apa ya Tidak Ngawur Sekiranya Nyambung Kenapa 20 Karena kita Menghindari Yang namanya Aktivitas yang sama Kalau Cuman 2 Atau 3 Nanti akan Terdeteksi Sebagai Spam Dan itu Beresiko Banned pada Akun Instagram Kita Oke Kalau sudah Kita Tambahkan Add Ini otomatis Nanti akan Nambah disini ya Di bawah Kalau ini baru 3 Saya kasih 3 Karena saya Auto Commentnya Jarang pakai Saya Lebih suka Auto Follow Dan Auto Like Kalau Menghapus Tinggal Di Poncet Tombol X Lalu Kalau sudah Save Kita Save Seperti Biasa Turn on Kita Jalankan Dan Auto Unfollow Settingannya Biasa Tinggal Dimatikan Mode Auto Turn off Save Yang terakhir Auto Comment Auto Comment Hampir Sama Dengan Auto Like Yang tadi Pertama Itu Kita Setting Nah disini Bisa Menambahkan Handstack Kayak tadi Persis Jadi Handstack Misal Azmi Nah Fiturnya Sama Azmi Standard Terus Save Kita Save Disini Tambahkan Comment Comment Ditambahkan Sebanyak 20 Kalimat Seperti Tadi Oke Kira-kira Seperti Itu Dan Ini Biasanya Untuk Di awal Itu Jalankan Auto Follow Sampai 7500 Ini Lihat Punya Saya Sudah 7500 Follow Jadi Sudah Mem-Follow Sebanyak 7500 Kali Kemudian Ini Saya Jalankan Auto Unfollow Nah Biasanya Kalau Sudah 7500 Kayak Gini Dia Berhenti Baru Dijalankan Auto Unfollow Oke Kalau Sudah Kita Gudir Ke Kiri Oh Iya Ini Untuk Akun Yang Lain Tinggal Disamakan Jadi Kita Klik Misal Mau Akun Yang Ini Nah Kita Klik Nah Tinggal Disetting Sama Jadi Setting Sama Mau Dijalankan Yang Mana Ingat Yang Penting Auto Follow Sama Unfollow Jangan Dijalankan Bersamaan Karena Itu Bahaya Pasti Akun Anda Akan Terpenet Oke Kalau Sudah Kita Gulir Kesini Ini Sudah Berkurang Ini Yang Saya Follow Tadi Kan 7500 Nah Ini Sudah 7400 248 Kalau Mau Lihat Ini Di Refresh Pakai Ini Refresh Dia Otomatis Akan Berubah Datanya Menjadi Data Yang Terupdate Oke Kira-kira Seperti Itu Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Praktek Biasanya Berapa Hari Lima Hari Itu Dilihat Apakah Sudah Full Atau Belum Follow Kemudian Kalau Sudah 7500 Kita Jalankan Unfollow Gitu Aja Oke Salam Sukses